Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini mengambil beberapa helai pakaian dalam wanita di jemuran lalu menjemunyikannya di dalam celana Pada waktu yang hampir bersamaan di Kudus, Jawa Tengah juga dilaporkan aksi pencurian pakaian dalam wanita di sebuah tempat Indekos di Desa Nganguk, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus Menurut pengakuan pihak keamanan Indekos pencurian celana dalam di Indekos tersebut telah terjadi hingga 4 kali Sebelumnya pada 22 Juli yang lalu di Pulau Gadung, Jakarta Timur seorang pria terekam kamera CCTV nekat mencuri 4 buah pakaian dalam wanita yang tengah dijemur di depan kontrakan warga Menurut warga setempat, dalam sepekan terakhir aksi pencurian pakaian dalam sudah terjadi hingga 2 kali di 2 lokasi berbeda Dari Bengkulu, Kudus, dan Jakarta Timur Tim TV One menggabarkan Ya, maraknya kasus pencurian dalam wanita Kita akan bahas hari ini langsung bersama dengan Mbak Nana Gerhana Di sini psikolog, selamat siang Mbak Nana Selamat siang Pena, selamat siang Mbak Nana Selamat siang, sehat ya Mbak? Sehat Oke, Mbak Nana Bicara soal pencurian pakaian dalam wanita Ini sebetulnya apa sih yang dicari oleh para pencuri ini? Yang dicari mungkin harus banyak dianalisa ya Apa kepuasan diri yang dicari Jadi kalau misalnya kasus seperti ini bisa jadi Yang pertama bisa dikatakan dia kleptomania Yang pertama misalnya Kenapa? Karena kleptomania adalah suatu perilaku Yang dorongan yang sangat besar Ketika dia pengen mencuri sesuatu yang sebenarnya tidak ada nilainya Atau yang sebenarnya tidak dia butuhkan Gitu ya, bisa jadi tadi kleptomania Atau analisa lainnya adalah dia parafilia Nah, betul Parafilia, kalau misalnya gunanya apa nih si celana dalam? Gitu ya Kalau misalnya parafilia adalah Suatu gangguan ya Suatu gangguan perilaku seksual Menyimpang ya Perilaku, gangguan perilaku menyimpang seksual Dimana ada dorongan mereka untuk pada objek-objek Atau benda-benda mati yang meningkatkan gairah seksual Atau aktivitas-aktivitas yang tidak lazim Gitu misalnya Tadi kayak misalnya suka sama anak-anak Gitu ya Jadi masuk ke kategori parafilia Lalu parafilia itu Kalau tadi kasusnya mencuri pakaian dalam Bisa jadi pernah dengar fetihism Jadi parafilia dibagi dua Yang pertama adalah Non-human objek Pada benda-benda mati Yang kedua pada aktivitas Yang menimbulkan Penderitaan pada subjek seksualnya Jadi ada dua Objek mati dan subjek Tapi yang menimbulkan penderitaan Nah parafilia yang pertama Tadi seperti yang mencuri celana dalam Jadi dia punya dorongan yang sangat besar Untuk pada benda-benda tertentu Misalnya sepatu Pakaian dalam Dorongan seksualnya Iya Yang membuat dia bergairah secara seksual Sepatu Biasanya sering terjadi sepatu Pakaian dalam Terus misalnya Macem-macem lah ya Biasanya parafilia Fetihism itu Pada benda-benda tertentu Lalu yang kedua Pada Yang menimbulkan Penderitaan pada Subjek seksualnya Misalnya apa yang sering kita lihat Kayak satu Eksibionis Tau kan ya Yang suka Memamerkan Alat jenitalnya Kepada Orang-orang secara umum Jadi Terus ketika subjeknya Teriak Syok Dia merasa Terpuaskan Gairah seksualnya Ada lagi Foyerism Foyerism itu yang biasa Dikos-kosan tuh ya Misalnya Mengintip Foyerism itu mengintip Atau naruh kamera Di ruang ganti Atau di toilet perempuan Gitu Ada lagi Foyerism Itu gangguan yang Suka menggesek-gesekkan Alat kelaminnya Atau genitalnya Kepada Atau suntuhan ya Misalnya kayak di kereta Gitu Misalnya Menyentuh bagian ini Kemudian ada yang Dengan sikunya Menyentuh payudara Begitu Jadi macem-macem Para film Kalau kita lihat kasus ini Pencurian celana dalam Kan marak Begitu ya terjadi Saat ini Ini termasuk gangguan mental Kenapa bisa Banyak sekali yang Mungkin Melakukan hal seperti ini Apa yang menjadi motivasinya Melakukan hal seperti ini Jadi betul Para filia Atau fetihism ini Memang Masuk dalam Gangguan mental Dari Di DSM 4 Di DSM 5 Di Diagnostik Statistical Manual for Mental Disorder Itu masuk ke dalam Kategori gangguan jiwa Mereka melakukan itu Karena ada dorongan Yang sangat besar Yang mereka Gak bisa kendalikan Untuk memiliki Satu benda tertentu Yang untuk Membantu mereka Bergairah secara seksual Karena mereka Itu sebenarnya stres Karena mereka tidak bisa Bergairah Seperti manusia Pada umumnya Gitu Apa karena ini ada tekanan juga Sampai hasilnya Menghasilkan Gangguan mental Seperti itu Tekanan Mungkin penyebabnya Gitu ya Bisa jadi dari masa kecil Mungkin ada trauma Gitu ya Terus ada tadi Mungkin dalam diri Dia ada rasa Tidak menyadari Potensi-potensi Sebenarnya dalam dirinya Potensi seperti apa nih Mbak? Misalnya potensi secara seksualnya Mungkin merasa Kurang percaya diri Tadi gitu ya Terus ada juga Yang merasa Tidak percaya diri Takut ditolak Takut dihina Misalnya Tapi Mbak Nana Adakah hubungannya Dengan Kalau kita bicara sosial ya Dengan mudahnya Mengakses konten-konten Porno Ini sehingga Pada akhirnya Kasus-kasus pencurian Pakaian dalam wanita ini Bisa terjadi secara marak Dalam waktu bersama Akses tersebut menjadi trigger Begitu ya Bisa dikatakan Kalau misalnya Pemicunya ya Gitu Macem-macem sih Sebenarnya ya Kalau misalnya Cuma karena video porno Kan sebenarnya Kalau video itu kan Manusia Gitu ya Ada Apa namanya Ada stimulusnya Bahwa itu adalah Figur manusia Tapi kalau misalnya Fetihism kan Benda Objek Jadi apa yang bikin Mereka tertarik Begitu Terhadap Orang-orang Seperti itu Apakah Kemudian Di penjara Merupakan Salah satu jawaban Agar tidak lagi Terulang kejadian Seperti ini Kalau kita tak ketahui Tadi dari deskripsi Mbak Nana Mungkin bisa kita tangkap Adalah Gaguan mental Begitu Apa sebenarnya Yang seharusnya Dilakukan terhadap Mereka-mereka ini Begitu Jadi kalau misalnya Hukumannya Bentuknya adalah Hukuman sosialnya Bentuknya Penjara Begitu ya Itu tidak efektif Mestinya Jadi sebenarnya Kita mestinya Memberikan wadah Untuk mereka Untuk disembuhkan Seperti rehabilitasi Karena sebenarnya Mereka ini Adalah orang-orang Yang sebenarnya Punya gangguan Punya stres sendiri Dalam Perilakunya mereka Begitu Tapi biasanya Dia sadar gak sih Itu salah Bahwa itu Hal-hal yang mungkin Tidak lazim Begitu untuk dilakukan Mereka sadar gak Sadar Makanya akhirnya Mereka melakukan itu Diam-diam kan ya Supaya tidak Tidak ketahuan Secara umum Sebenarnya mereka sadar Tetapi ada dorongan Yang sangat besar tadi Yang sangat kuat Yang mereka gak bisa Kendaliin gitu Jadi mereka pengen banget deh Memiliki itu Akhirnya mereka lakukan Dengan mencuri Oke Dan mencuri pakaian Dalam wanita itu Adalah salah satu cara Yang mereka lakukan Untuk memenuhi Gairah seksual Betul Gairah seksualnya Jadi itu memang Perilaku-perilaku Dari parafilia ini ya Ya parafilia Bisa juga klepto tadi kan Klepto Karena dia mencuri Barang-barang yang sebenarnya Gak ada nilainya Buat dia kan Tapi semuanya akan berbeda ya Jika maksudnya mereka ini Bisa membeli Atau tidak Mencuri barang orang lain Itu Beda Beda dong sensasinya ya kan Kalau mencuri kan Mungkin sensasi Ada adrenalinnya sendiri Artinya yang dicari juga Sensasi dan adrenalin itu Terhadap orang-orang seperti ini Agar mereka bergairah Apa yang kemudian harus Diwaspadai oleh Kita mungkin Masyarakat begitu Kalau misalnya kita menemukan Seperti ini Mestinya sih memang Bareng-bareng ya Kita Bebagai macam Instasi termasuk Bagian profesional Mengenai gangguan Kesehatan jiwa Itu perlu Merangkul mereka Karena Sebenarnya ini bisa disembuhin Gitu ya Dengan terapi Perilaku dan Terapi Kognitif Perilaku Atau CBT Kognitif behavior Therapy dan obat-obatan Oral Psikofarmakoterapi Berupa Anti-androgen Atau menekan Hormon-hormon Testosteronnya Begitu Oke jadi Yang bisa dilakukan Yang harus diwaspadai Salah satunya adalah Pencegahan Dan juga penindakan Langsung terhadap Orang-orang yang memang Memiliki ciri-ciri Gangguan seperti tadi Itu ya mbak ya Betul Jadi harusnya dikonsulingkan Bagaimana kemudian Caranya Untuk mungkin keluarga Begitu ya Menyadarkan bahwa Perilaku sebuah tidak benar Atau diri sendiri Mungkin yang memiliki Perilaku seperti itu Sadar begitu Bagaimana ya Untuk Nah betul Kalau misalnya Dari perilaku diri sendiri Merasa sadar Terus butuh bantuan Itu bagus banget Tapi kan sebenarnya Kita pilih wadahnya Begitu Kadang-kadang terkendala adalah Apakah di cover Sama pemerintah Harus kemana Kadang-kadang mereka Rata-ratanya seperti ini Adalah orang-orang yang Mungkin di bawah ya Apa Taraf Status sosialnya Tidak ada di atas Begitu Oke Baik terima kasih Bapak Nana Sudah berbincang bersama kita semua Memberikan gambaran Sebenarnya Apa sih yang terjadi Dari marah Kasus pencurian pakaian Dalam wanita ini Salah satunya adalah klepto Dan juga tadi ada Perilaku para filia Ini harus diwaspadai juga Oleh mungkin Lingkungan sekitar Orang-orang terdekat Atau diri sendiri Begitu ya Mungkin yang Mungkin mengalami Terima kasih ya Sudah bergabung bersama kami Memberikan informasi langsung Di Apa kabar Indonesia Siang hari ini Ya dan pemirsa Usai jeda Apa kabar Indonesia Siang bersama Fena dan Ana Masihkan kembali Untuk Anda Sesat lagi Terima kasih Terima kasih